Pemurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia atau PABPD SSI menyerahkan hasil rakernas kepada Ketua Komite 1 DPDRI, Fahrul Razi, pada awal Desember 2021. Rapat Kerja Nasional BPD itu telah diselengarakan selama dua hari, mulai tanggal 25-26 November 2021, bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Rakernas BPD tersebut menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi skala nasional. Rekomendasi itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas anggota BPD dan martabat lembaga BPD, sesuai dengan tugas dan fungsi, mewujudkan Clean and Good Governance dan Check and Balance Pemerintah Desa di Agenda Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fahrul Razi mengatakan, hasil rekomendasi strategis ini harus menjadi prioritas untuk diperjuangkan di Parlemen. Ada pun rekomendasi PABPD SI terkait Agenda Revisi Undang-Undang Desa, yaitu Pertama, terkait BAB 1, Ketentuan Umum dalam Undang-Undang tersebut, pada Pasal 1 Ayat 4 yakni, Badan Permusyawaratan Desa, menjadi Badan Perwakilan Desa. Kedua, BAB 5, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 23, Penyelenggara Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, menjadi Penyelenggara Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa dan BPD. Dasar ideal sebagai pemerintahan yang demokratis dan otonom, maka eksekutif dan legislatifnya, harus mempunyai kedudukan yang seimbang. Ketiga, Pasal 62, tentang Anggota BPD Berhak, Poin E, Mendapat Tunjangan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah, menjadi Mendapat Tunjangan dari APBN, Dana Desa. Bantuan Keuangan Provinsi, dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah, Alokasi Dana Desa. Keempat, Tambahan Ayat di Pasal 62, tentang Anggota BPD Berhak, Poin F, Mendapatkan Jaminan Sosial dan Kesehatan. Kelima, Tambahan Ayat di Pasal 62, tentang Anggota BPD Berhak, Poin G, Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sumber APBN, Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah, Alokasi Dana Desa. Ketua PP, PA BPD SI, Ferry Radiansyah mengatakan bahwa, Rekernas kali ini telah memutuskan dan merekomendasikan hal-hal yang dipandang perlu, secara yuridifikasi, filosofi dan sosiologis, dalam memperkuat posisi lembaga BPD, di penyelenggaraan pemerintahan, Poin 1 dan 2. Begitu pula dengan perjuangan, mensejahterakan anggota BPD seluruh Indonesia, termaktub dalam Poin 3 dan 4, Seraya Upaya Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Anggota BPD, secara terintegrasi, dipacu untuk maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!